Penyeluruhan dana program simpanan keluarga sejahtera atau PSKS bagi kompensasi kenaikan harga BBM di Temanggung, Jawa Tengah sepi. Ya, kurangnya sosialisasi dari Pemkap Temanggung membuat warga menerima bantuan tidak tahu jadwal pencairan dana. Kantor pos di Jalan Esparman nomor 5 Temanggung ini terlihat sepi. Tidak ada aktivitas ataupun antrian warga yang akan mengambil dana PSKS. Menurut petugas kantor pos Marianto, hingga saat ini Pemkap Temanggung masih mensosialisasikan proses pencairan dana kepada masyarakat. Diharapkan hingga patas pengambilan yakni tanggal 4 Desember mendatang, semua dana sudah tersalurkan. Total ada 51.700 kepala keluarga kurang mampu yang menerima bantuan PSKS dengan total dana 20,6 miliar rupiah. Kembalikan undangan mungkin hari ini atau dan kemungkinan baru akan banyak terjadi pengambilan paling hari Jumat.